Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat para subscriber dan orang-orang yang baru pertama kali berkunjung di channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi sebuah tips lagi Tips kali ini jarang ada di channel youtube lain ya Oke, kali ini tips yang akan kita bagi adalah Cara move on dari gebetan Oke, teman-teman tau ya gebetan itu pasti bukan orang yang memiliki hubungan dengan kita ya Jadi sebenarnya tidak ada ikatan tertentu atau perjanjian tertentu sebuah hubungan Tapi dia adalah gebetan itu orang yang kita sukai Ada cara 6 yang akan kita bagikan Supaya kita bisa move on Kita langsung aja ke pembahasannya Yang pertama adalah Luapkan semua kemarahan dan kesedihan Oke teman-teman Jadi yang pertama jika gebetan kita itu ternyata memiliki hubungan dengan orang lain Dan sebenarnya tidak menyukai kita Dan kita membuat keputusan untuk move on Untuk tidak lagi untuk menghentikan rasa soga kita kepada dia Teman-teman sebaiknya meluapkan semua kemarahan dan kesedihan kamu Dengan aktivitas yang positif Seperti apa teman-teman Jalan-jalan Jogging dan lain-lain Itu yang pertama teman-teman Jadi dengan teman-teman bisa beraktivitas Meluapkan semua gundah, gulana, kemarahan dan kesedihan kamu Teman-teman bisa beraktivitas lagi Move on dan tidak selalu hanya memikirkan dia Next, yang kedua Curhat ke teman atau keluarga yang bisa dipercaya Cara yang kedua ini teman-teman Dengan kita curhat Itu ke teman atau keluarga yang bisa dipercaya Itu akan memberi kelegaan secara emosional kita Dan kita merasa ada yang mendengarkan Dan beban pikiran kita menjadi terbagi dan ada yang menguatkan Oke itu lah teman-teman Jadi seperti itu Yang kedua cara move on adalah dengan curhat ke teman atau keluarga Yang ketiga adalah teman-teman Jadi relawan di kegiatan amal atau kegiatan sosial Yang ketiga ini sebenarnya terdengar aneh ya teman-teman Apa benar sih dengan kita menjadi relawan di kegiatan amal Misalnya bakti sosial atau kita misalnya ada kegiatan jumat berkah atau donor darah Kenapa itu bisa menjadi move on Bisa kita melupakan orang yang kita sukai Atau perasaan emosional kita yang sebenarnya sedang tidak baik Jadi begini ceritanya teman-teman Dengan kita melakukan kegiatan amal Dengan kita memberikan energi positif dalam kegiatan kita sehari-hari Maka alam semesta akan memberikan kepada kita juga hal-hal positif Jadi hal itulah dari alam semesta itu yang akan membuat kita mudah untuk move on Untuk bangkit Untuk lebih mensyukuri karunia dari Tuhan yang Maha Esa Sehingga bisa segera move on Oke teman-teman itu yang ketiga Next kita yang keempat Ya di jaman yang modern seperti ini teman-teman Saat sedang sedih Gulah-gulanan Mikirin gebetan kok ternyata gak suka Kadang kita masih ada cara untuk nge-stalk Atau ngintip-ngintip ya Media sosial gebetan Yang harus kita lakukan adalah dengan stop Meng-stalk Atau mengintip media sosial Media sosial disini bisa dengan story WA-nya dia Instagramnya Atau Facebooknya Dan lain-lain Oke teman-teman Jadi misalnya teman-teman ingin segera move on Dan tidak selalu memikirkan Memikirkan gebetan itu yang ternyata Bukan jodoh kita Atau tidak diciptakan Tuhan untuk kita Yang keempat adalah stop Nge-stalk media sosial berikut Orang tersebut Kita lanjut yang kelima teman-teman Berulahraga secara teratur ya Kawan-kawan Jadi dengan kita berulahraga secara teratur Kita berkeringat Dan kita beraktifitas Itu energi kita yang Emosional Dan secara fisik Dan psikologis kita Yang sebenarnya kurang baik Dengan kita berulahraga itu Akan melancarkan peredaran darah kita Termasuk peredaran darah ke otak juga Dengan demikian akan membuat Sistem peredaran darah Tubuh kita menjadi lancar Juga termasuk emosional kita Menjadi lebih tenang Oke teman-teman ya Olahraga yang ringan Seperti jogging Atau jalan-jalan Itu juga bisa menurunkan Tingkat stres seseorang ya Jadi sebaiknya teman-teman Jika emang sedang stres Pengen move on dari kebetan Atau Bahkan mungkin pacarnya Itu bisa juga dilakukan Dengan enam cara ini Bisa juga Termasuk dengan Berulahraga secara teratur Bisa pagi Atau sore Tapi saya sarankan sih Pagi hari ya teman-teman Jam lima atau enam Teman-teman bisa jalan Keliling kompleks Kalau teman-teman tinggal di perumahan Atau mungkin kalau teman-teman tinggal Di sebuah pedesan Yang sangat Hijau Yang penuh dengan daun-daun Dan sawah-sawah Yang sangat indah Wah Sangat indah sekali teman-teman Teman-teman bisa jalan-jalan Jogging Sembil menghirup udara Yang begitu segar Itu teman-teman Yang kelima Kita naik Yang ke enam Teman-teman Ini adalah Enam ini sangat Krusial Dan sangat penting Yang membuat Kita bisa cepat Mufkum teman-teman Yaitu Jangan simpen Barang-barang Yang bikin kamu Teringat dia Oke teman-teman Jadi kadang Bukan pacar Misalnya Gebetan pun Kadang Memberikan hadiah Kepada kita ya Hadiah itu Bisa berupa boneka Bahkan saat kita ulang tahun Dan Apabila kita Mengingat-ingat Atau melihat barang tersebut Kita akan menjadi Teringat Akan menjadi Apa Teringat dengan Kenangan-kenangan indah Yang bersama dia Dan itu membuat hati kita Merasa sedih Membuat hati kita Merasa agak Dalam Sakitnya gitu Teman-teman Ya ini Cara yang ke enam adalah Jangan simpan Jangan simpan disini Bisa teman-teman Bisa hibahkan ke fakir miskin Atau apa Misalnya Baju ya Kita punya Hadiah Baju Atau apa Misalnya bajunya itu Masih bagus Atau baru Atau baru dipakai sekali Bisa jadi barang Misalnya ada kejadian Bencana alam Itu jadi Barang Baju Pantas pakai Yang bisa di Hibahkan Atau mungkin Disiberikan kepada orang Atau mungkin Jam tangan yang Jam tangan Atau yang lain-lain Atau mungkin HP Bisa bagikan ke teman-teman Yang mungkin lagi Butuhkan HP Dan lain-lain Oke teman-teman Jangan simpan Barang-barang yang bikin Kamu ingat akan dia Oke teman-teman Demikianlah Enam Cara move on Enam tips move on Dari gebetan Atau mungkin bisa Dilakukan juga Untuk pacar Yang sudah diputus Oke Semoga Semoga Enam cara Move on Ini Bermanfaat Teman-teman Yang Kali ini Sedang Masih Belum bisa move on Segera bisa move on Bisa bangkit Kembali Kita bertemu Di video-video berikutnya Teman-teman ya Selalu jaga Kesehatan Jangan lupa Untuk mematuhi Protokol kesehatan Selalu Pakai masker Rajin cuci tangan Mungkin teman-teman Yang Sudah vaksin 1 Atau vaksin 2 Atau sudah lengkap Sampai 3 Misalnya teman-teman Aga tenaga kesehatan Tetap Selalu Patuhi Protokol kesehatan Kita bertemu Di video-video berikutnya Sampai jumpa Dadah